Islam itu rahmatan lil'alamin rahmat bagi seluruh alam dan selain Allah itu alam dan Allah bukan bagian alam karena Allah adalah pencipta alam dan alam itu ada alam dunia ada alam gaib meliputi alam jin alam siluman alam dewa alam kayangan alam ruh atau alam barsah alam malaikat alam jabarut alam kunyah alam lauhut jadi alam itu banyak sekali yang kita tidak tahu apa juga yang selain Allah adalah alam karena kita tidak tahu bukan berarti alam itu tidak ada kita yang harus menambah wawasan ilmu ilmu yang dari Allah bukan ilmu yang dari buku ilmu yang dianugerahkan Allah sebagaimana Nabi S.A.W. dahulu ditunjukkan berbagai alam ketika diisroh mirohikan bukan Allah yang harus menuruti kita tapi kita yang harus menuruti Allah yang mau menghamba pada Allah penghambaan kita pada Allah makin menghamba kita pada Allah akan Allah tunjukkan keagungan kuasanya keegoan kita itu hanya menjadi hijab dan hijab kepada Allah merasa dan paling merasa makin merasa kita maka makin terhijab kita dari Allah setiap titik latifah kita itu terhubung dengan alam makanya kita dikatakan kolifah pengatur alam jadi titik latifah kita itu terhubung ke alam gaib alam kayangan alam malakut alam jabarut alam lauhut alam ruh dan ketika titik itu terbuka maka kita akan bisa berdialog dengan penghuni alam selain alam manusia ini dan ketika itulah kita bisa mengatur ekosik kita akan berdialog dengan penghuni alam sebagai kolifah kita itu alam yang besar dan alam raya ini alam yang kecil karena di bawah pengaturan kita maka manusia seperti itu disebut Allah dalam Al-Quran yadulohi fauko aidihim kekuasaan Allah di atas kekuasaan orang-orang itu banyak orang bertanya padaku kok toreko sebentar-sebentar jin sebentar-sebentar gaib santet dukun toreko apa kok begitu toreko itu tas kianu nafsi usaha menjalankan ihsan memperbagus ibadah lahir batinnya ibadah ketika makin dekat dengan Allah maka dengan sendirinya makin jadi musuh setan dan antek-anteknya iblis semua itu kan sudah perjanjian iblis kalau akan memusuhi anak cucu Adam dan yang paling dimusuhi tentu adalah yang paling dekat dengan Allah seorang ahli toreko jelas tidak ada urusan dengan setan dan lain-lain juga bukan kerabat tapi karena orang toreko itu paling berusaha mendekatkan diri dengan Allah maka mereka akan makin paling dimusuhi oleh iblis melebihi orang biasa iblis itu punya anak buah dari jin dan manusia untuk menggoda dan mengalahkan orang yang mendekatkan diri pada Allah usaha iblis itu menyusupkan jin masuk ke dalam tubuh manusia dan menyusupkan orang ke dalam kehidupan lahiriah manusia dengan menggoda mengerecoki mengajak ribut mengadu domba bisikan dari dalam dan luar tak cuma itu iblis juga memberi ilmu-ilmu pada dukun santet agar menyerang manusia yang mendekatkan diri pada Allah jadi terjadilah serangan dari luar berupa dari manusia yang sudah menjadi pengikut iblis serangan dari dukun dan pengamal ilmu kesesatan dengan bentuk serangan gaib dan serangan dari jin yang masuk ke dalam tubuh manusia kita membisikkan kevasikan setiap titik latifah kita itu terhubung dengan alam makanya kita dikatakan kolifah pengatur alam jadi titik latifah kita itu terhubung ke alam gaib alam kayangan alam malakut alam jabarut alam lauhut alam ruh dan ketika titik itu terbuka maka kita akan bisa berdialog dengan penghuni alam selain alam manusia ini dan ketika itulah kita bisa mengatur ekosistem alam sebagai kolifah kita itu alam yang besar dan alam raya ini alam yang kecil karena di bawah pengaturan kita maka manusia seperti itu disebut Allah dalam Al-Quran yadulohi fauqa'idihim kekuasaan Allah di atas kekuasaan orang-orang itu selamat menikmati